Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Sebagian besar pemain utama Inter akan beraksi membela timnas masing-masing di musim panas 2024 ini Pada pergelaran Euro dan Copa Amerika Dengan hanya menyisakan 5 pemain yang berlibur sebagaimana yang dilaporkan I Corriere dello Sport Mereka yang tidak tampil di ajang tersebut termasuk pemain internasional Iran Mehdi Taremi Yang akan bergabung dengan Inter sebagai agen bebas dari Porto Pemain lainnya adalah Carlos Augusto yang terdepak dari skuad Brazil Sementara itu Jan Bisek masih menjadi bagian dari timnas Jerman U21 Kemudian Henrik Mitarian lantaran sudah mengumumkan pensiun dari timnas Dan bagaimanapun Armenia sendiri gagal tampil di Euro 2024 Terakhir Francesco Acerbi harus mundur dari timnas Italia karena menderita cedera pangkal paha Di sisi lain para pemain Inter yang akan terlibat di kedua turnamen itu berjumlah sebanyak 16 orang Inter Milan dilaporkan serius untuk memboyong Arnau Martinez dari Girona pada musim panas 2024 ini Seperti diketahui Nerazzurri sedang mencari peman baru untuk mengisi peran back sayap kanat Itu karena Juan Cuadrado akan meninggalkan Inter Dan yang lebih penting masa depan Denzel Dumfries masih diselimuti misteri Dalam beberapa hari terakhir Inter telah dikait-kaitkan dengan beberapa profil untuk peran tersebut Mencakup Manuel Lazari dari Lazio, Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dan bekanan Manchester United Aaron Wanbisaka Kini profil baru telah muncul Menurut Kadena Kope via Afsi Inter News, Nerazzurri menargetkan kepindahan Arnau Martinez pada musim panas ini Pemain berusia 21 tahun ini merupakan jebolan Akademi Muda Barcelona yang kian berkembang sejak memperkuat Girona Laporan tersebut menjelaskan pemain muda tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 20 juta euro Namun Inter enggan mengeluarkan dana sebanyak itu Sebaliknya, mereka dikabarkan mengajukan tawaran pembuka senilai 5 juta euro Meskipun Girona kemungkinan besar tidak akan menerima angka tersebut Proposal Inter bertujuan sebagai pembuka negosiasi antara kedua klub Arnau bisa bermain sebagai back kanan pertahanan, back sayap kanan, atau bahkan sebagai back sentral Gelandang serang muda Inter Valentin Carboni yang di sepanjang musim 2023-2024 dipinjamkan ke AC Monza Berpotensi direkrut bolonya pada jendela transfer musim panas 2024 ini Jika mereka memutuskan untuk mengontrak Raffaele Palladino sebagai pelatih baru Pemain Argentina berusia 19 tahun ini adalah salah satu nama paling menarik Penampilan apiknya bersama Bianco Rossi bahkan membuatnya mendapatkan debut seniornya bersama timnas Argentina Laporan belakangan ini santar mengaitkan gelandang serang ini dengan kepergian dari Inter di musim panas ini Inter ingin mempertahankan pemain inti sehingga terpaksa mengorbankan para pemain muda demi menghimpun dana transfer Manuel Lazari sangat ingin meninggalkan Lazio di musim panas 2024 ini dan dilaporkan telah menawarkan dirinya kepada Inter Milet Back sayap berusia 30 tahun ini telah mengabdi di Stadio Olimpico sejak tahun 2019 Dia menikmati dua musim yang mengesankan berseragam Lazio saat masih dilatih Simone Inzaghi Menjelma sebagai salah satu back sayap paling bersinar di Serie A Menurut FC Inter News, agen sang pemain bahkan sudah menawarkan jasa kliennya ke Inter Lazari berharap bisa bereuni dengan Inzaghi untuk bisa menemukan kembali performa terbaiknya Ini bisa menjadi solusi tepat bagi Nerazuri yang beresiko kehilangan Dumfries di musim panas ini Ketika Inzaghi pindah ke Inter pada tahun 2021, Lazari hampir mengikutinya Namun akhirnya, Nerazuri memilih mendatangkan Denzel Dumfries untuk menggantikan Ashraf Hakimi di post back sayap kanan Inter Milan dikabarkan sedang mempersiapkan putaran negosiasi krusial dengan Denzel Dumfries beserta agennya terkait perpanjangan kontrak Nerazuri ingin mempertahankan semua pemain kuncinya pada musim panas 2024 ini Termasuk Dumfries, tapi situasi kontrak pemain asal Belanda ini membuatnya berpotensi dijual oleh klub Back sayap berusia 28 tahun itu masih bertahan dengan tuntutannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak Inter telah berusaha mencapai kesepakatan dengan agennya, tetapi selalu gagat Nerazuri menawarkan kenaikan gajinya dari 2,5 juta euro bersih per musim menjadi 4 juta euro bersih per musim Sama dengan yang diterima back sayap lainnya Federico Di Marco Meski demikian, Dumfries dilaporkan ngotot bertahan dengan tuntutannya sebesar 5 juta euro bersih per musim Jadi menurut I Corriere dello Sport via FC Inter News, Direktur Klub akan segera mengadakan pembicaraan baru dengan agennya Ini bisa menjadi negosiasi penting untuk menentukan apakah kesepakatan bisa ditemukan Kapten Inter Milan Lotaro Martinez dan gelandang bintang Nicolo Barella Telah sepenuhnya mencapai kesepakatan pembaruan kontrak dengan Nerazuri Dan segera diumumkan secara resmi oleh klub Hal ini diklaim oleh pakar transfer internasional Fabrizio Romano Seperti yang dilansir AFC Inter 1908.it Setelah menerima jawabannya dari Lotaro Martinez baru-baru ini terkait pembaruan kontrak Inter juga langsung menyelesaikan perpanjangan kontrak pemain lainnya Nicolo Barella Jadi kontrak baru kedua pemain tersebut hanya tinggal menunggu pengumuman resmi Sebenarnya proses negosiasi kontrak baru Lotaro sudah berlangsung begitu lama dan alot Bahkan sempat nyaris mengalami kegagalan lantaran agennya Alejandro Camano terus menuntut gaji besar Namun pada akhirnya Lotaro sendiri yang memutuskan untuk melakukan intervensi Lotaro dilaporkan menginstruksikan agennya untuk membatalkan tuntutan kelebihan dan menerima tawaran yang lebih baik dari klub Manajemen klub dilaporkan telah memuaskan sang kapten dengan menawarkan kontrak baru hingga 2029 Senilai 9 juta euro bersih per musim plus bonus 2 juta euro Sedangkan Barella juga telah menyetujui kesepakatan baru hingga 2029 Yang akan meningkatkan gajinya menjadi 7,5 juta euro bersih per musim OE3 Capital dilaporkan masih mempertimbangkan profil yang akan dipilih sebagai presiden baru Inter pekan depan Perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat ini telah mengambil alih klub tersebut sejak pekan lalu Namun masih belum mengganti Dewan Direksi Bawaan Suning secara menyeluruh termasuk presiden klub Menurut Correa de la Sport, OE3 masih bingung antara dua pilihan siapa yang akan dipilih sebagai presiden klub selanjutnya Ide pertama adalah mengangkat sosok yang memiliki nilai sejarah dan mengerti budaya di klub Seperti sosok legenda Nerazzurri bisa dari pemain di masa lalu atau manajemen di masa lalu Dalam beberapa hari terakhir beberapa sumber bahkan menyebut CEO olahraga saat ini Giyusepe Marota Sebagai kandidat potensial untuk peran tersebut Ide kedua adalah menempatkan pejabat OE3 yang akan mengawasi rencana perusahaan di klub Seperti yang dilaporkan kemarin, calon kandidat ini termasuk Catherine Ralf dan Alejandro Cano Duo ini telah bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam prosedur pengambil alihat Kandidat lain yang mungkin adalah Carlo Marchetti Terima kasih telah menonton!